Sebagian warga berdatangan ke lokasi pemakaman umum di Gunung Guntur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 9 Agustus 2024. Lantaran kawasan pemakaman umum ini mengalami tanah bergerak atau longsor. Longsor yang terjadi di kawasan Gunung Guntur, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat pagi membuat warga sekitar sempat panik. Pasalnya, longsor tersebut berlokasi persis di depan permukiman padat penduduk dan mengakibatkan kerusakan besar di salah tempat pemakaman umum, TPU, yang berlokasi di RT 26 itu. Pantawan Tribun Kaltim Titik Koh, akses jalan keluar masuk warga tempat juga sempat terputus lantaran tertutup oleh makam-makam yang longsor dari atas tebing. Selain itu, kerangka jenazah dari makam-makam di TPU tersebut juga ikut terbawa longsor hingga jatuh ke jalan raya. Kondisi ini menambah kesedihan dan keresahan warga yang makam keluarganya terdampak longsor. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada pukul 2 siang Wita, petugas BPBD bersama Basarnas dan Relawan berhasil mengevakuasi 11 kerangka jenazah dari lokasi longsor. Kerangka-kerangka tersebut dikumpulkan dalam kantong jenazah dan disimpan di bawah terpal untuk perlindungan sementara. Sampai saat ini sudah ada 11 jenazah yang berhasil kami evakuasi. Ujar Iwan, salah satu petugas BPBD yang terlibat dalam proses evakuasi di lokasi. Kerangka jenazah yang dievakuasi akan diidentifikasi lebih lanjut dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Warga yang memiliki keluarga dimakamkan di TPU Gunung Guntur diminta untuk segera melapor ke pihak Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan. Proses evakuasi yang masih berlangsung hingga pukul 4 sore Wita melibatkan tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri yang bekerja keras membersihkan sisa longsoran. Di lokasi, banyak warga yang datang untuk memastikan kondisi makam keluarga mereka. Hasan, salah satu warga Gunung Kawi, terlihat cemas saat melihat area longsor. Makam keluarga saya ada di sana, ujarnya dengan ekspresi sedih. Sebagian warga lainnya harus menelan pil pahit karena makam keluarga mereka telah tertimbun longsor. Maimunah, warga Karangjoang, menyatakan kesedihannya, saya sudah tidak tahu lagi yang mana makam keluarga saya ini. Tadinya di depan situ sekarang sudah rata ke bawah sana. Katanya, tragedi longsor di TPU Gunung Guntur ini menggugah keprihatinan mendalam bagi warga sekitar, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap masyarakat sekitar. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya penanganan kawasan pemakaman yang lebih baik di masa mendatang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!